Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sehat, salam semangat Jumpa lagi dengan channel Kibledek Antil Semoga sobat-sobat bedek selalu dalam keadaan sehat Buat afiat, rezekinya selalu lancar Selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, Kibledek masih membahas tentang Prediksi hari ketemu hari Jadi ada beberapa sobat bedek yang di luar pulau Jawa Baik luar pulau maupun luar negeri ya Yang bertanya tentang hari ketemu hari Karena mereka tidak tahu tentang hari pasaran Jadi kalau memang bukan orang Jawa Biasanya taunya tentang hari nasional Jadi tidak tahu hari pasaran Atau hari internasional ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan hari internasional Kalau hari pasaran, Pahing, Legi, Pond, semacam itu kan Hanya orang Jawa ya Hanya di Jawa yang biasanya tahu Karena kemarin banyak yang bertanya dari luar pulau Mungkin di Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Malaysia, Singapura Yang tidak tahu tentang pasaran Karena mereka memang orang asli sana ya Kalau mungkin orang Jawa merantau ke sana Tahu tentang hari pasaran Oke, di sini memang di Perimbon ada salah satu perhitungan hari ketemu hari Itu hanya salah satu metode ya Jadi mohon nanti jangan diterima mentah-mentah Jadi memang harus semua prediksi itu hanya sebagai alat untuk antisipasi Menganalisa maupun membuat rencana Jadi jangan ditelan mentah-mentah Kemarin sudah Ghibledek bahas tentang hari Senin Yang sekarang Ghibledek bahas adalah hari Selasa Oke, kita langsung saja Hari Selasa ketemu dengan hari Senin Jadi jika pasangan itu hari Selasa ketemu hari Senin Itu yuono atau baik Jadi insya Allah hubungannya akan bagus Perjalanannya akan bagus Semuanya akan dalam keadaan baik Berikutnya Selasa ketemu Selasa Selasa ketemu Selasa itu Allah atau jelek Jadi kalau bisa dihindari Karena kemungkinan akan jelek Jadi Selasa ketemu Selasa itu kurang bagus ya Karena diprediksi dalam perjalanannya itu akan banyak sekali kendala Baik itu karena karakter Selasa dan Selasa Itu karena elemen Selasa dan Selasa itu juga yang akan mempengaruhi Oke, berikutnya Selasa ketemu Rabu Selasa ketemu Rabu itu diprediksi akan kaya raya Jadi dalam sektor ekonomi akan sangat dipermudah Dalam perjalanan pasangan ini akan mendapatkan kesuksesan dalam hal harta benda Jadi diprediksi kalau Selasa ketemu hari Rabu itu akan menjadi orang yang kaya raya Berikutnya Selasa ketemu Kamis Selasa ketemu Kamis ini juga sama dengan Selasa ketemu Rabu Ini diprediksi bisa menjadi kaya raya Jadi dalam hal harta benda pasangan ini tidak akan kekurangan Jadi diprediksi akan lebih dari cukup jadi kaya ya bisa dibilang kaya Berikutnya Selasa ketemu Jumat Hari Selasa ketemu hari Jumat itu diprediksi akan terjadi sesuatu yang tidak bagus Akan terjadi semacam perpisahan Atau bisa dibilang suatu perceraian Jadi antara Selasa dan Jumat ini tidak bagus ya Memang karena diprediksi akan terjadi perpisahan antara keduanya Ini bisa karena karakternya Bisa karena sektor ekonomi Bisa karena sektor sosial dan semacamnya Itu nanti dilihat dari yang lainnya ya Karena ini dilihat hanya hari ketemu hari Ini memang tidak bagus Jadi Selasa ketemu Jumat itu diprediksi akan berpisah atau berserai Habis Selasa ketemu Jumat kita ke Selasa ketemu Sabtu Selasa ketemu Sabtu itu diprediksi akan sering terjadi pertengkaran di dalam hubungan mereka Jadi Selasa ketemu Sabtu itu sering bertengkaran di dalam perjalanan Meskipun ada hal-hal kecil itu bisa memicu pertengkaran Jadi kalau mungkin orang lain menganggap itu hal yang kecil Namun di pasangan Selasa ketemu Sabtu ini bisa membuat hal tersebut menjadi suatu pertengkaran Jadi sering bertengkar itu loh Nanti kalau memang ada yang Selasa ketemu Sabtu ini juga nanti harus dihitung benar-benar Nanti yang lainnya bagaimana bisa menetralisir atau tidak Karena disini hanya satu metode yang kita lihat Yaitu hari, perhitungan hari ketemu hari Jadi hari Selasa ketemu hari Sabtu itu akan seringkali bertengkar pasangan ini Oke berikutnya Selasa ketemu Minggu Kalau Selasa ketemu Minggu ini diprediksi ekonominya kurang bagus Diprediksi ekonominya itu akan melarat-melarat itu miskin ya Jadi sektor ekonominya itu berbeda ya Kebalikan sama yang tadi Selasa ketemu Rabu, Selasa ketemu Kamis ya Ini kalau Selasa ketemu Minggu ini kebalikan dari yang tadi Jadi bukan kaya tapi miskin Jadi hal ekonomi akan sulit sekali Jadi usaha apapun nanti ketemunya rugi Ketemunya nyungsob dan sebagainya Jadi diprediksi Selasa ketemu Minggu itu akan melarat atau akan miskin Oke sobat butik, kesimpulan dari tadi ya Dari seminggu ini ya, jadi Selasa ketemu sampai Minggu Dari Senin sampai Minggu Itu yang memang diprediksi tidak bagus atau kurang bagus Itu ada yang di Selasa ketemu Selasa, Selasa ketemu Jumat, Selasa ketemu Sabtu dan Selasa ketemu Minggu Jadi ada empat ya Dari tujuh, dari tujuh hari antara Selasa ketemu tujuh hari itu yang bagus hanya tiga Yaitu Selasa ketemu Senin, Selasa ketemu Rebu dan Selasa ketemu Kamis Namun perlu diingat ini hanya satu metode Jadi satu metode ini memang tidak bisa mewakili tingkat probabilitasnya Namun kalau kita tidak tahu apa namanya, watonnya, pasarannya Ya minimal ini bisa sebagai ancer-ancar lah ya Sebagai ancer-ancar atau sebagai alat untuk tanda-tandanya Gimana kalau ternyata hari Selasa terus berpacaran dengan hari Rabu Mau dilanjut, ternyata diprediksi Selasa Rebu itu bagus Oke, tidak masalah Kalau ternyata pacarannya di Selasa sama Minggu Nah itu perlu dipikir kita dihitung yang lainnya lagi juga ya Jadi ini memang kibritik buat perhitungan hari ketemu hari ini Karena memang kemarin banyak yang bertanya ya Ini biasanya yang bertanya karena mereka tidak tahu tentang hari pasaran Jadi pertanyaannya itu yang dari luar pulau Jawa maupun dari luar negeri ya Orang-orang asli sana ya Kalau yang orang Jawa merantau pasti tahu tentang hari pasaran Oke, ini adalah prediksi hari ketemu hari Yaitu hari Selasa ketemu dengan hari yang lainnya Bagaimana tadi kesimpulannya ada empat yang kurang baik dan tiga yang baik Tiga yang baik itu adalah Selasa ketemu Senin, Selasa ketemu Rabu, dan Selasa ketemu Kamis Yang lainnya memang agak kurang baik Memang nanti harus perlu perhitungan yang lebih mendalam lagi Oke, semoga bisa menambah informasi, bisa bermanfaat Minimal bisa sebagai tambahan ilmu pengetahuan Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sehat, salam semangat